Intro Shalom warga kerajaan selamat datang kembali di program Christ of Victory Di dalam program ini kita bersama-sama menyediakan waktu yang terbaik untuk merenungkan kebaikan Tuhan Memuji dan menyembah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita Saya berdoa melalui hubungan intim kita dengan Tuhan Dia akan memimpin kita kepada hidup yang berkemenangan Let's worship Him Jesus bless you all Intro Saat ku masuk ke hadiratmu Bawa persembahan ke tempat kudusmu Pujian ku naikkan sembahku berikan Bagimu Allah yang mulia Kau layakanku menghampirimu Melihat tata kemuliaanmu Tuhan Pujian ku naikkan sembahku berikan Bagimu Allah yang mulia Oleh kuasa daramu Kau telah tebus dosaku Kekudusanmu melingkupiku Kasihmu mengalir memulihkan hidupku Sungguh besar anugerahmu Kau selamatkan hidupku Ku menjadi ciptaan yang baru Oleh kuasa daramu Oleh kuasa daramu Oleh kuasa daramu Kau telah tebus dosaku Kekudusanmu melingkupiku Kekudusanmu melingkupiku Kasihmu mengalir memulihkan hidupku Sungguh besar anugerahmu Sungguh besar anugerahmu Kau selamatkan hidupku Ku menjadi ciptaan yang baru Kekudusanmu Oleh kuasa daramu Kekudusanmu Kekudusanmu Oleh kuasa daramu Oleh kuasa daramu Dima kasih Mari sebelum mendengarkan Kebenaran firman Tuhan Kita terlebih dahulu Berdoa Minta tuntunan Tuhan Tuhan Kami mau mendengar firmanmu Lebih daripada itu Engkau mengubah hidup kami Lewat firmanmu Dan jadikan kami Pelaku-pelaku firmanmu Supaya kami Semakin hari Semakin dewasa Dan menyerupai Kristus Dalam semua area Dalam nama Yesus Kami siap Melakukan firman Tuhan Amen Hari ini Kita sedang berbicara tentang Pengenalan yang benar Akan Kristus Menjadikan kita ini Menjadi orang-orang dewasa Persoalan yang sering muncul adalah Kita tidak mengenal Allah secara benar Bagaimana mungkin Kita akan menjadi dewasa Secara penuh Ketika pengenalan kita Akan Kristus Tidak benar Tidak sedikit orang Kristen Mengenal Kristus Hanya adalah satu sisi Tidak mengenal Kristus Secara sepenuhnya Atau holistik Dia hanya memandang Kristus Sebagaimana Kristus memberikan Kasih karunia Tanpa Dia Memahami dan mengenal Kristus Yang penuh Dengan kedisiplinan Dia hanya mengenal Kristus Sebagaimana Kristus yang murah hati Tanpa mengenal Kristus Yang juga bisa Menegur Dan menasehati Nah ketika pengenalan kita Akan Kristus itu Hanya sepotong-potong Atau separuh saja Memahaminya Maka kita akan menjadi Orang Kristen yang Kerdil Ketika apa yang Tidak kita inginkan Terjadi atas hidup kita Kita akan menjadi Orang Kristen yang Mudah ngambek Marah Mudah putus asa Mudah mundur Dari semua area Termasuk Iman kita Hari ini Kita mau belajar Dalam kitab Hosea pasal 4 Ayat 6 Dalam firman Allah Yang hidup dikatakan begini Umatku dihancurkan Karena mereka Tidak mengenal aku Dan itu semua Adalah kesalahanmu Hei para imam Karena kamu sendiri pun Tidak mau mengenal aku Karena itu Aku tidak mau Mengakui kamu Sebagai imamku Aku akan lupa Memberkati anak-anakmu Karena kamu Telah melupakan hukum-hukumku Dalam terjemahan Bahasa Indonesia TB Dia berkata bahwa Umatku binasa Karena tidak mengenal Allah Tapi firman Allah Yang hidup Jelas sekali Sesuai dengan Terjemahan Bahasa aslinya Dan bahasa Inggrisnya Dipakai kata Destroy Jadi umat Tuhan Itu hancur Karena tidak mengenal Akan Allah Seberapa sering Kita melihat Orang Kristen Hidupnya berantakan Hidupnya kacau Karena satu hal ini Dia tidak mengenal Allah Secara benar Umatku hancur Masih tetap jadi Kristen KTP Masih Kristen Tapi hidupnya Enggak karu-karuan Karena apa Tidak mengenal Kristus Tidak mengenal Allah Secara benar Nah rupanya Dalam perjanjian baru pun Ada satu umat Yang belum dewasa Bukti dari Belum dewasa Daripada Umat ini Atau jemaat ini Karena pengenalan Akan Kristusnya Terlalu dangkal Dan jemaat itu Adalah jemaat Korintus Dalam kitab 1 Korintus Pasal 3 Ayat 1 Dia berkata begini Dan aku Saudara-saudara Itu Rasul Paulus Yang bicara Dan mengirim surat Kepada jemaat Yang ada di Korintus Pada waktu itu Tidak dapat berbicara Dengan kamu Seperti manusia rohani Bayangkan Seorang bapak rohani Ngomong sama Anak rohaninya Berkata gini Aku gak bisa ngomong sama kalian Dengan orang-orang yang punya manusia rohani Belum bisa ngomong Tetapi hanya dengan manusia duniawi Yang belum Dewasa Dalam Kristus Ini yang menjadi menarik Contoh yang nyata Dan belum dewasa Dari umat ini Dibuktikan Bagaimana Jemaat di Korintus ini Mengalami yang namanya Sekisma Dalam bahasa Yunani Sekisma itu artinya Perpecahan Dalam teks yang asli Di kata-kata Sobekan Satu sama lain Saling menyobek Saling berpecah Belah Berselisih paham Makanya Paulus Menulis dalam 1 Korintus Pasal 3 Ayat 3 Terus bahasa Indonesia Masa kini Dia berkata gini Karena kamu masih hidup Menurut tabiat manusia Tabiat manusia Apabila kamu iri Dan saling bertengkar Ada 2 penekanan Yang Paulus katakan Iri Dan saling bertengkar Bukankah hal itu Membuktikan bahwa Kamu hidup menurut Tabiat manusia Manusia daging Dimaksud Seperti orang Yang tidak Mengenal Allah Jadi iri hati Dan saling bertengkar Ini membuktikan Orang Kristen Yang tidak Mengenal Allah Secara benar Jadi kalau ada Orang lain Yang mendapatkan promosi Dan kita menjadi Marah iri Sebenarnya kita Belum mengenal Allah Secara benar Kata Rasul Paulus Kalau ada saling bertengkar Dan perkelahian Ada perpecahan Ada golongan-golongan Ada golongan Paulus Apolos Kevas dan Kristus Di jemaat Korintus Membuktikan bahwa Sebenarnya Mereka Adalah orang-orang Yang belum mengenalkan Kristus secara benar Mereka adalah Manusia-manusia Yang belum dewasa Lihat baik-baik Padahal Jemaat Korintus adalah Jemaat yang Kaya akan karunia 1 Korintus Pasal 1 E 7 Mengatakan Demikian kamu Yang dimaksud Jemaat Korintus Tidak Kekurangan Dalam suatu Karunia Pun Sementara aku Menantikan Penyataan Tuhan Kita Yesus Bayangkan Tidak Kekurangan Satu karunia Artinya Semua Karunia Mereka punya Mereka memiliki Karunia Karunia yang Gak dimiliki Oleh jemaat Lain Yang tidak Dimiliki oleh Jemaat Efesus Jemaat Galatia Jemaat Korintus Kaya Lengkap Komplit Ngomong Nubuatan Mereka punya Karunia Menafsirkan Basoroh Mereka punya Ngusir Setan Mereka punya Berbahasa Lidah Mereka punya Mereka lengkap Dengan Karunia Tapi ini Saya beritahu Baik-baik Rupanya Ukuran Pengenalan Akan Allah Atau Kedewasaan Rohani Bukan ditentukan oleh Karunia Rohani Terbukti Jemaat Korintus Punya Semua Karunia Tapi Mereka Belum Dewasa Memiliki Karunia Rohani Itu impian Semua Hambat Tuhan Impian Semua Jemaat Tuhan Impian Semua Orang Percaya Tapi Ada Sebuah Kisah Yang Tragis Orang Yang Punya Karunia Rohani Injil Matius 7 Ayat 21 22 23 Mencatat Aku Mengusir Setan Demi Namamu Bukankah Ini Orang-orang Yang Punya Karunia Rohani Tapi Ayat 23 Ngomong Aku Tidak Mengenal Engkau Aku Tidak Ginosko Mereka Sudah Bernubuat Ngusir Setan Mengadakan Banyak Mujijat Demi Namamu Tapi Tuhan Ngomong Aku Tidak Aku Tidak Pernah Mengenal Engkau Aku Tidak Intim Dengan Engkau Aku Tidak Ginosko Dengan Engkau Bayangkan Punya Karunia Rohani Bukan Berarti Orang Itu Adalah Orang Yang Dewasa Rohani Punya Karunia Rohani Yang Ebat Bukan Berarti Mereka Sudah Mengenal Tuhan Secara Benar Seharusnya Orang Percaya Menyadari Hal Tersebut Oleh Karena Itu Mari Kita Check Up Hidup Kita Check Up Manusia Roh Kita Udah Dewasa Atau Belum Ada Tiga Cara Kita Men-Check Up Apakah Kita Ini Dewasa Rohani Yang Terbukti Akhirnya Kita Ini Dilebeli Orang Yang Mengenal Allah Dengan Benar Atau Tidak Karena Orang Yang Mengenal Allah Dengan Benar Pastinya Dia Adalah Orang-Orang Yang Dewasa Rohani Ada Sebab Dan Akibat Yang Tidak Bisa Terpotong Begitu Saja Sebabnya Dia Mengenal Allah Dengan Benar Akibatnya Orang-Orang Tersebut Adalah Menjadi Dewasa Rohani Di Dalam Tuhan Mari Yang Pertama Kita Akan Belajar Tiga Check Up Ini Yang Harus Kita Kerjakan Terus Menerus Satu Sadar Diri Satu Korintus Tiga Ayat Tujuh Terjemahan Sederhana Indonesia Berkata Begini Karena Itu Pelayan Yang Menanam Pun Yang Menyiram Tidak Penting Hanya Allah Yang Penting Karena Dialah Yang Membuat Supaya Bibit Itu Bisa Bertumbuh Jadi Kesadaran Kita Sebagai Orang Yang Disebut Orang Dewasa Mengenal Tuhan Adalah Orang-Orang Yang Sadar Diri Yang Menanam Dan Menyiram Enggak Lebih Penting Yang Paling Penting Yang Memberi Pertumbuhan Jangan Menganggap Diri Kita Penting Dalam Komunitas Ah Kalau Gereja Ini Enggak Ada Saya Enggak Bisa Jalan Wah Sok Banget Kalimat Kayak Gini Sedara Paulus Menyadarkan Kepada Kita Bahwa Menanam Menyiram Enggak Penting Yang Terpenting Oh Pribadi Yang Memberikan Pertumbuhan Yaitu Yesus Kristus Hambat Tuhan Harus Sadar Diri Jemaah Terus Sadar Diri Kita Ini Kalau Enggak Dipungut Tuhan Kita Selamanya Akan Menjadi Sampah Masyarakat Tapi Karena Kita Dipungut Tuhan Kita Bisa Menjadi Pupuk Masyarakat Kita Dulu Menjadi Pribadi-Pribadi Yang Terhilang Dan Akhirnya Akan Benasa Tapi Karena Tuhan Sayang Kita Dia Tangkap Kita Dia Adopsi Kita Sebagai Anak Mari Kita Sadar Diri Yohanes Pembaptis Mengajarkan Kepada Kita Dalam Yohanes 3 Dia Harus Makin Bertambah Ku Harus Makin Berkurang Terjemahan Bahasa Indonesia Masa Kini Berkata Dia Mesti Menjadi Semakin Penting Dan Aku Semakin Kurang Penting Yohanes 3 Dia Yang Harus Semakin Penting Aku Enggak Penting Enggak Apa-Apa Katakan Amin Saudara Harus Mengerti Yang Paling Penting Dalam Hidupmu Adalah Kristus Bukan Dirimu Kristus Yang Utama Sadar Diri Kita Ini Siapa Kalau Enggak Di Adopsi Tuhan Jadi Mari Kita Belajar Orang Yang Mengenal Allah Dan Dewasa Adalah Orang Yang Sadar Diri Yang Kedua Sadar Posisi 1 Korintus 3 Ayat 9 Berkata Karena Kami Adalah Kawan Sekerja Allah Kamu Adalah Adang Allah Bangunan Allah Sadar Posisi Bahwa Kita Ini Kawan Sekerja Kita Ini Hamba Hamba Tuhan Jangan Hambat Tuhan Hamba Tuhan Jangan Menghambat Pekerjaan Tuhan Representatifnya Tuhan Jangan Menghambat Karya Kristus Di Muka Bumi Ini Sadar Posisi Dulu Kita Orang Yang Jauh Dari Kebenaran Tuhan Kita Diposisikan Menjadi Pribadi Yang Penuh Kebenaran Dulu Kita Ini Dalam Kegelapan Tuhan Memberikan Label Kita Kamu Terang Dulu Kita Ini Tidak Ada Harapan Hopeless Tuhan Memberikan Pengharapan Posisi Kita Berubah Tuhan 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 hunters Tuhan 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 Menanam dan menyiram, kita gak usah sibuk dengan pertumbuhan. Kenapa kita sering stres karena kita terlalu sibuk dengan pertumbuhan. Ayo lakukan tanggung jawab dan tugas kita yaitu menanam dan menyiram. Ijinkan Tuhan memberikan pertumbuhan. Sadar fungsi, bahwa setiap kita ditaruh Tuhan dengan fungsi yang berbeda-beda. Gak usah iri satu sama lain. Ada jemaat yang diberikan fungsi sebagai orang yang pintar mengajar. Ada yang jemaat punya karunia kerasulan. Ijinkan mereka melakukan bahagianya. Berfungsilah sebagaimana Tuhan taruh hidupmu di situ. Sadar fungsi. Fungsi kita adalah menabur kebaikan, menabur kasih, menabur pengampunan. Karena kata Alkitab, barang siapa tidak mengasihnya, tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jadi pengenalan akan Allah karena kita berfungsi sebagaimana mestinya. Anda tidak lagi akan menjadi garam dunia, tapi harus berfungsi sebagaimana garam dunia. Anda tidak lagi akan menjadi terang, tapi Tuhan ngomong kamu adalah terang dunia. Tapi pertanyaannya, terang itu berfungsi atau tidak? Anda disebut suratan Kristus yang terbuka, tapi pertanyaannya surat itu adalah surat yang baik atau buruk? Mari kita belajar fungsi sebagaimana fungsi kita yang Tuhan taruh. Kita di dunia Tuhan punya tujuan bahwa kita menjadi representative of Christ Kingdom. Jadilah dirimu berfungsi di sana. Ayo kita belajar dari kegagalan jemaat Korintus yang memiliki karunia yang lengkap, tapi tidak memiliki pengenalan akan Allah yang sempurna. Dan yang akhirnya jemaat itu berantakan, kacau balo, dan hancur. Mari kita makin mengenal akan Allah, maka ia akan terbit seperti fajar. Ayat yang terakhir, Hosea pasal 6 ayat 3, firman Allah yang hidup berkata begini. Alangkah indahnya, kalau kita dapat sungguh-sungguh, katakan sungguh-sungguh, sungguh-sungguh dari serius mengenal Tuhan. Marilah kita dengan tekun berusaha mengenal Dia, maka Ia pasti akan menyambut kita sama seperti fajar terbit pada pagi hari, atau hujan pasti turun pada awal musim semi. Jadilah orang-orang Kristen yang mengenal akan Tuhan secara benar, supaya kita menjadi Kristen yang dewasa. Saya berdoa, dimanapun Anda berada, Anda akan menjadi Kristen-Kristen yang dewasa di dalam Tuhan. Kristen-Kristen yang sadar diri, Kristen-Kristen yang sadar posisi, dan Kristen-Kristen yang sadar fungsi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.